Kita harus menangkan Pak Ganjar, jangan jalan ini, kita akan menangkan Pak Ganjar, kami akan menangkan Pak Ganjar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi. Ganjar mulanya mengungkapkan, dirinya memiliki kebanggaan ketika masyarakat Jawa Tengah menyampaikan rasa terima kasih karena upaya pemberantasan korupsi yang dilakukannya semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar kemudian menekankan juga komitmen yang telah dijalankannya semasa menjabat Gubernur Jawa Tengah soal anti-gratifikasi. Hal tersebut menjadi sebuah nilai yang penting. Sebab, menurutnya, tidak mudah untuk membentuk sikap seperti demikian. Lebih lanjut, ia mengatakan, selama 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan membawa tagline, Boten Korupsi, Boten Ngapusi, atau Tidak Korupsi, Tidak Membohongi. Ganjar begitu optimis dapat memperkuatkan komitmennya dalam memberantas korupsi karena berpasangan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024. Ia meyakini bersama Mahfud dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi jika nanti terpilih memimpin Indonesia.